Pemirsa aksi pencurian di sebuah minimarket di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sungguh dekat. Untuk bisa mengambil berangkas berisi uang, pelaku yang diduga berjumlah dua orang menjebol dinding toko. Pelaku juga merusak kamera pengawas dan mengambil isi rekaman. Untuk kesekian kalinya, sebuah minimarket di Jalan Raya Bebelan, Kelurahan Kebalen, Kabupaten Bekasi, jadi sasaran kejahatan. Tapi kali ini, pelaku yang diduga dua orang tak hanya menguras barang berharga. Pelaku juga menjebol tembok dan pelafon sebagai akses keluar masuk minimarket. Aksi pencurian baru diketahui saat pegawai minimarket membuka toko selasa pagi. Setelah merusak berangkas, pelaku mengambil uang Rp25 juta dan ratusan kotak rokok. Untuk menutupi jejaknya, pelaku juga merusak kamera pengawas dan mengambil rekaman hasil pengawasan di toko. Diduga para pelaku merupakan spesialis pencuri minimarket. Kasus ini sedang diselidiki Polsek Bebelan dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, ANews melaporkan.